Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di konten Latsar JPNS Dan pada video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul Saya akan membahas terkait jadwal Latsar klasikal atau tatap muka Di lokasi itu kira-kira ngapain aja sih Jadi akan saya bahas tuntas disini Setidaknya buat informasi Buat wawasan awal lah Biar nanti ketika di lokasi gak kaget ya Oke langsung aja Ini adalah jadwal ketika saya melaksanakan Latsar klasikal di lokasi Hotel Sinar 1 Tapi untuk jadwalnya, insyaallah semua kegiatan Latsar klasikal pasti sama Bedanya mungkin di pelaksanaan hari dan juga di alokasi waktunya mungkin Oke langsung aja kita bahas Jadi di Latsar klasikal saya Pelaksanaannya dimulai di hari Selasa Di tanggal 18 Mei Tetapi nanti saya berangkat ke lokasi yaitu di hari Seninnya Jadi otomatis teman-teman nanti datang ke lokasi adalah 1 hari sebelum pelaksanaan Karena teman-teman harus melaksanakan yang namanya Check in untuk penginapan hotel atau kalau tidak di hotel misalnya di Pusik Sabara atau mungkin di Stacey atau di mana gitu Pasti akan check in dulu untuk Prepare persiapan penataan kamar dan lain sebagainya Biasanya kita nanti datangnya sore hari Jam 3 maksimal Harus sudah ada di lokasi Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan keberangkatannya Bisa berangkat pagi, bisa berangkat siang Terserah Nah kemudian perseratannya ketika kita tiba disana Kita harus membawa Ini yang paling penting ya Membawa hasil negatif atau non-reaktif Swipe antigen Jadi teman-teman mau tidak mau harus melakukan rapid dulu Di kediaman masing-masing Dan nantinya hasilnya akan dibawa ke lokasi Kenapa harus membawa? Ya karena untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Walaupun teman-teman sudah melakukan vaksin secara lengkap dua tahap Tetap harus membawa hasil rapid negatif atau non-reaktif Karena kata panitia ada pengalaman Ketika peserta menjalani kegiatan Dia sudah divaksin tuntas Tapi ketika disweb pulangnya Dia positif Nah untuk menghindari hal itu Maka kita semuanya diwajibkan untuk melakukan swab antigen Kemudian di hari pertama kedatangan Masih belum kegiatan ya Jadi pra kegiatan kita nanti di lokasi Di lokasi nanti kita akan melaksanakan yang namanya geladi Geladi untuk persiapan pembukaan Jadi sore kita prepare persiapan kamar Penataan kamar Kemudian malam harinya Kita nanti diajak untuk geladi bersih Disitu nanti akan dipilih petugas-petugas untuk upacara pembukaan Ada MC kemudian ada komandan upacara Kemudian ada juga sebagai pembaca fakta integritas dan lain sebagainya Kebetulan di geladi Di acara upacaranya saya menjadi bagian dari petugas Karena saya juga ketua angkatan gitu Nah disitu kita so Malamnya kita geladi Nanti disitu dilatih oleh bapak pelatih Pelatihnya bisa dari TNI Bisa dari Polri Kalau saya waktu itu Kebetulan dapat dari Polri Kemudian setelah selesai Malamnya kita langsung istirahat Dan paginya kita mulai kegiatan Nah kegiatan pertama kita jelas Makan pagi Kemudian upacara pembukaan Untuk makan paginya Nanti kita sudah diset sedemikian disiplin Artinya kita gak boleh Makan, ngobrol, ngerumpi, nyanteng Gak boleh Kita harus disiplin Harus memanfaatkan waktu Harus memanajemen waktu sebaik mungkin Disitu nanti akan diatur oleh para pelatih Nanti ada bapak TNI Polri Yang selalu stand by disitu Untuk menguasih kita Setelah kita makan Baru kita nanti upacara Upacaranya sekitar jam 9 Biasanya dihadiri oleh kepala BPSDM Kalau bapak kepala BPSDM sedang repot Biasanya diwakilkan oleh pejabat yang lain Untuk upacara pembukaannya Ya seperti upacara yang lain Tetapi disini teman-teman harus Menghafalkan lagu wajib Mungkin nanti sebelum teman-teman berangkat Akan diberitahu beberapa lagu wajibnya Untuk lagu wajib yang pertama Nanti ada lagu Indonesia Raya Sudah jelas ya Kemudian kedua ada Mungkin yang belum dihafal teman-teman adalah Mars Corpree Kemudian Himne Pamung Praja Ini harus dihafal Karena ini dinyanyikan di upacara pembukaan Nah setelah itu Kita melakukan upacara Dan selesai Kita kafibrik Kafibrik disini Kita bebas Mau minum teh Kopi Atau cemil gitu ya Setelahnya kita langsung Materi Nah untuk materi yang pertama Nanti kita Kebijakan pengembangan Sumber daya alam Aparatur dan nilai-nilai ASN Ini mirip seperti agenda Yang kita pelajari Di MOUC Dan juga di LMS Di Latsar yang online Jadi Kita belajar agendanya Sekitar 3 kali Pertama di MOUC Yang kedua di Latsar online Di LMS Yang ketiga Di klasikal ini Setelah itu kita isoma Setelah isoma kita Overview Kebijakan penyelenggaran Pelatihan Jadi istilahnya Kita tetap materi Gitu ya Kemudian Berikutnya Kita Kembali materi lagi MTSL Ini aku lupa Ini kepanjangannya Apa yang jelas Ini tetap kita materi Untuk ngisi materi ini Adalah Widya isuara Jadi biasanya Widya isuara dari Kelompok kita masing-masing Dari Misalnya di satu angkatan Ada 4 kelompok ya Jadi dipilih nanti Salah satu dari Widya isuara dari 4 kelompok ini Yang menjadi Pemateri di Kegiatan ini Kemudian Kavibrik Nah Mungkin materi yang agak Tidak menjenuhkan Alias materi yang asik Yaitu materi di Dinamika kelompok Di Sorry hari Dinamika kelompok ini Dimana kita nanti Antar kelompok Akan bermain Kekumpakan Akan bermain Beberapa game Ya menyesuaikan dengan Widya isuara ya Kreatifitas hidup Widya isuara masing-masing Intinya disini Kita nanti bisa Bisa asik Bisa seru Dan ini adalah Kesempatan kita untuk Mengenal teman Dari kelompok lain Dan dari kota lain Karena dalam satu angkatan Kita nanti ada Beberapa kelompok Dan tentunya Bercampur dengan Kota lain yang lain Setelahnya Kita isoma Kemudian kita Pembinaan sikap perilaku Kalau pembinaan sikap perilaku ini Berarti Materi dari pelatih kita Yaitu TNI atau Polri Intinya Kalau materi yang berhubungan Dengan kegiatan agenda Asn Itu nanti dari Widya isuara Kalau ada hubungannya dengan Disiplin Sikap perilaku Itu nanti dari Pelatih TNI atau Polri Nah Setelah setengah sembilan ini Kita tidak langsung istirahat Kita nanti ada Kegiatan apel Apel malam Atau apel penutupan Jadi setiap kegiatan Pagi maupun malam Kita selalu ada Kegiatan apel Apel pembukaan Di bagi hari Dan apel penutupan Di malam hari Ini digunanya untuk Pengecekan situasi kita Kesehatan kita Kebukuran kita Dan Kesiapan kita Untuk materi besok Yang jelas Ini arahnya adalah Agar kita disiplin Kemudian di hari berikutnya Di pagi hari Kita makan pagi Dan olahraga Jadi Start kita bangun Jam 5 itu sudah Beraktifitas lagi Kita nanti olahraga Yang dimimpin oleh Para pelatih JTNI Polri Dan kemudian Kita makan pagi Setelahnya kita Materi lagi Agenda Nilai-nilai dasar PNS Yang disitu ada Bela negara Sampai Aneka Kemudian Cafe Brick Kemudian lanjutan Ini berarti kita Melanjutkan materi ini Karena materinya Sangat panjang Sekali Kita isoma Kemudian kita lanjut Lagi materi ini Kemudian Ada materi Etika dan Intergitas ASN Kita materi Terus pokoknya Jadi harus Teman-teman Stay strong Jangan sampai Ngantuk Tenang aja Disitu ada Cafe Brick Jadi teman-teman Nanti Kalau lasar Dapat Tumblr Disitu bisa Buat nyimpan Kopi Jadi ketika Cafe Brick Sangat disarankan Untuk Mengambil Teh atau Kopi Disimpan di Tumblr Kemudian dibawa Ke ruang Pelatihan Jadi buat Konsumsi Kalau ngantuk Kemudian Di sore harinya Kita nanti ada Pimpinan aktualisasi Atau coaching Nah disini Kesempatan kita Untuk melakukan Beberapa pimpinan Terkait Laporan aktualisasi Kita Barangkali teman-teman Ada yang laporannya Masih belum tuntas Untuk pengecekan Dari Widay Suara Disinilah tempat kita Untuk Mendapatkan Bimbingan tersebut Nah durasinya Sangat panjang sekali Apakah nanti Coach akan selalu datang Bisa iya Bisa enggak Kalau di saya Coach saya enggak datang Karena memang beliau Agak sibuk Jadi beliau Enggak hadir Nah untuk coach Yang tidak hadir Maka kita melaksanakan Bimbingannya Melalui online Bisa melalui Zoom Bisa melalui Whatsapp Gitu Jadi Intinya Untuk kegiatan ini Kita bebas Intinya ini adalah Kegiatan kita Untuk mendapatkan Bimbingan Kalau kita sudah Tuntas semua Misalnya Sebelum kita berangkat Klasika Laporan kita sudah Tuntas Yaudah berarti Disini kita Enggak ngapa-ngapain Berarti kita mungkin Bisa Kita gunakan Kembali ke kamar Kita bisa Beristirahat Lebih cepat mungkin Atau Kita bisa gunakan Untuk yang lain Kemudian Kita isoma Dan malam harinya Kita pembinaan Sikap perilaku ini Tetap dari pelatih Jadi nanti Pembinaan Sikap perilaku ini Kita diajari Terkait Kedisiplinan Terkait PBB Berbaris-berbaris Cara menyiapkan Yang benar Dan lain sebagainya Kemudian Di hari berikutnya Kita sama Materinya juga sama Pembelajaran Agenda Sikap perilaku Bela Negara Untuk hari Kamis ini Kita khusus Semua materi Adalah Bela Negara Jadi nanti kita Baju kita Bajunya Baju Bela Negara Dan materi ini Lebih fresh Daripada materi sebelumnya Kalau sebelumnya Materinya materi Teoretis Terkait Agenda SN Dari Agenda 123 Kalau yang ini Kita lebih fresh Karena Rata-rata materinya Materi praktik Materi gerak Tidak teori Jadi disini Kita bisa Kasihkan Materinya Terus berlanjut Sampai Malam Nanti di malam Di malam hari Ada Sosiometri Antar Pesatra Disini Bela Negara Nanti biasanya Kita ada Malam Api Unggun Jadi disitu Nanti Kita bisa Bermain Menyesuaikan Dengan Para pelatihnya Yang mengisi Materi Bela Negara Disini kita bisa Sekasikan Dan Jangan lupa Di malam harinya Setelah selesai Pasti ada Apel malam Atau apel penutupan Kemudian Hari berikutnya Kita seperti biasa Olahraga Kemudian materi Cafe Brick Lanjut Blah-blah-blah Materi lagi Dan sorenya Kita mendapatkan Bimbingan aktualisasi Atau coaching Nah disini Kita dapat Kesempatan lagi Seperti Penjelasan sebelumnya Buat teman-teman Yang belum Mendapatkan bimbingan Disinilah tempatnya Yang sudah Berarti bisa digunakan Untuk yang lain Bisa tidur Bisa istirahat Terserah Kemudian Di hari berikutnya Makan pagi Kemudian Disini Sabtu adalah Hari terakhir Jadi teman-teman Hari terakhir Maksudnya Hari terakhir Kegiatan Yaitu Seminar aktual Kita yang kita Nantikan Yang paling membuat Kita deg-degan Disini Materinya Aktual Mulai dari pagi Sampai Siang Ini jam Setengah Tiga Waktu yang diberikan oleh Panitia Kalau belum selesai Kalau Di saya Rata-rata sih Jam 12 Sudah selesai Semua sih Karena memang Cepat Dan Hampir sama Dengan angkatan Yang lain Kalau saya tanya Jadi kita nanti Dapat waktu Untuk istirahat Lebih banyak Jadi seminar Mulai dari pagi Sampai Selesai Selesainya terserah Kalau udah seminar Yaudah kita bebas Mau ngapain aja Yang jelas Kesempatan kita adalah Penyempuran laporan aktualisasi Misalnya Teman-teman ada yang Kena Revisi Disinilah Waktunya teman-teman Untuk menyempurnakan Kalau udah beres Ya berarti Bandelnya tinggal Distorkan ke Panitia Untuk diolah Gitu ya Dan agenda terakhir Di acara Penutupan Sebelum kita check out Dari penginapan Kita paginya Seperti biasa Olahraga pagi Kemudian pembinaan Sikap perilaku Kemudian evaluasi Penyelenggaraan Jadi kita Semacam kayak Ngobrol Tentang Acara kita Dengan pelatih lah Ya intinya Kita ber Berpesan-kesan Gitu Kita Ngobrol Apa ya istilahnya Merajut Kenangan lah Sebelum kita Berpisah gitu Nah setelahnya Kita nanti Ada Arahan dari pelatih kita Bapak TNI Polri gitu ya Kemudian Baru kita nanti Rapat evaluasi Akhir pelatihan Di sini Kita nanti Penutupan Di penutupannya Nanti kita Dilaksanakan Siang hari Tapi di saya Ada Perubahan jadwal Jadi kita Dimajukan Karena Untuk Rapat evaluasi Akhir dan review Kebijakan Dilaksanakan Di malam harinya Jadi di sini Karena kita sudah Beres semuanya Lebih cepat Jadi malamnya kosong Kita minta Diajukan acaranya Jadi biar Bisa lebih Awal gitu Upacara penutupannya Dan upacara penutup Seperti upacara Pembukaan Di situ ada Petugas-petugasnya Yang petugasnya adalah Peserta Latsar Ada komandan Ada juga Petugas yang lain Gitu Dan Khusus untuk Upacara penutupan Nanti ada Pengumuman Predikat Peserta terbaik Dan Selesai Kita check out Dari hotel Pada intinya Materinya Rata-rata Secara umum Ada dua Jadi yang pertama Yaitu Materi Terkait agenda Yang sudah kita belajar Di emosi Dan juga Latsar LMS Dan yang kedua Adalah materi Kedisiplinan Atau sikap perilaku Yang mana Untuk materi agenda ini Yang memimpin Adalah Widaysuara Dan yang kedua Ini materi Terkait Kedisiplinan Sikap perilaku Yaitu Dari pelatih TNI Atau Polri Cuma dua ini aja Materi yang kita dapat Dan kegiatannya sangat padat Secara keseluruhan Gak ada kegiatan yang Menguras tenaga Gak ada Kegiatan yang menguras pikiran Kalau menurut saya Hanya memang Kegiatannya padat Jadi Ya terkesan Terkesan Melalahkan Jadi lelahnya Bukan karena tekanan Bukan karena banyak tugas Tapi karena memang Kegiatannya padat sih Kita gak ada waktu Untuk istirahat Cukup gitu Karena Ya memang Materi Terus gitu kan Jadi Pada intinya Latsar klasikal ini Ya Gitu-gitu aja sih Maksudnya Sama seperti yang kita Alami di Latsar online Ketika di LMS Jadi Ya Sederhana Yang jelas Menyenangkan Bagi kita Karena disini Kita bisa bertemu Dengan teman Dari kota lain Dan juga Ada beberapa materi Yang bisa membuat kita Fresh Ada game Yang bisa Lebih Menyatukan kita Dengan Kelompok-kelompok Yang lain Mungkin Untuk Kegiatan Klasikal Sebagai informasi Ya hanya ini Yang bisa saya Sampaikan Mungkin 11-12 Perbedaan Yang terjadi Gak cukup jauh Yang jelas Rata-rata Insya Allah Sama seperti ini Karena ini juga Menyesuaikan dengan SKL Dari pusat Jakarta Jadi Kalau ada perbedaan Mungkin gak terlalu jauh Mungkin perbedaannya Hanya di alokasi Waktu Dan di hari Oke cukup sekian Pemaparan tentang Jadwal Kegiatan di Klasikal Mudah-mudahan bisa Mendapat wawasan Untuk teman-teman Semuanya Agar lebih siap Dalam melaksanakan Kegiatan klasikal Di lokasi Tatap muka Latsar nanti Selamat Berproses Di Latsar CPNS Mudah-mudahan Status C Segera lepas Dan bisa menjadi PNS secara 100% Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa